Di tengah peringatan Harlah ke-78 Muslimat NU, Ketua PP Muslimat Nadlatul Ulama Kofifa Indar Parawansa bicara soal keputusan politik yang mendukung pasangan Prabowo Gibran. Lantas, kapan Kofifa resmi cuti dan menyerahkan surat non-aktif sebagai Ketua Umum PP Muslimat NU Kepimpinan PBNU? Simak laporan Juralis Kompas TV Masir Ramawati dan Juru Kamil Sultoni dari Harlah Muslimat NU ke-78 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Hari ini merupakan puncak dari acara Harlah Muslimat NU yang ke-78 dan juga langsung dihadiri oleh Ketua PP Muslimat NU ke-78 yaitu Kofifa Indar Parawansa. Dan kapan ya? Hari ini merupakan hari terakhir aktifnya Kofifa Indar Parawansa sebagai petinggi dan juga anggota dari NU. Sekarang langsung kita tanyakan kepada Ketua PP Muslimat NU Kofifa Indar Parawansa Ibu. Berarti memang hari ini merupakan hari terakhir Ibu aktif sebagai anggota dari NU? Ketika saya aktif dalam TKN, kemudian saya kampanye, maka non-aktif sampai selesai kampanye. Sekarang tanggal 20, nanti sampai dengan tanggal 10 ya. Ya, sampai tanggal 10 Februari kan ya. Berarti nanti setelah selesainya rangkaian acara Pilpres ini akan kembali lagi menjadi PP Muslimat NU? Jadi kalau di PP Muslimat nanti malam, kita akan melakukan biasa pleno periodik. Pleno periodik, jadi periodisasi kepengurusan nanti akan diserahkan kepada Ketua Periodik gitu. Ya. Apakah sudah pamit gitu atau sudah izin kepada Pak Yakut gitu? Ya, saya sowan. Saya bersama 5 ibu-ibu PP Muslimat, saya sowan. Bahwa saya memang pada posisi harus menjawab ketika ditanya kawan-kawan media. Karena mereka kan berkali-kali tanya. Saya bilang nanti ya, sepulang umroh nanti ya, sepulang umroh. Jadi sepulang umroh, saya di doorstop di Juanda, di airport. Ya, saya sampaikan bahwa saya siap untuk mendukung 02 dan siap masuk TKN, siap masuk tim pemenangan dan tim jurkam Nas. Ya, ya. Untuk dari surat penggunaan non-aktifnya itu kapan ibu? Nanti, insya Allah nanti malam setelah periodik, kita akan menyerahkan. Ya, kan mulainya besok, insya Allah. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, saudara, memang dinyatakan bahwa dari Ketua PP Muslimat NU, yaitu Coffee Finder Parawansa ini non-aktif, dan kembali atau masuk ke TKN untuk 02, yaitu Prabowo-Gibram. Dan nantinya ini per 21 Januari 2024 itu masuk ke TKN Prabowo-Gibram, dan nanti akan kembali ke PP Muslimat NU, usai dari rangkaian Pilpres 2024. Mas Niramawati, Sultoni, Kompas TV, Jakarta.